Tangan berbisa jilid sepuluh. Ia menyahut dan berjalan menghampiri, kemudian berkata sambil memberi hormat, Subo, ada keperihuan apa soat Popo jelas tidak tahan oleh pengaruh air kata-kata tadi, ia berkata sambil tertawa, anak baik, dengan ucapan manis apa kau telah berhasil menipu muridku? Chin Hang terkejut jawabnya gugup, tidak. Subo siapa kata Tecu menipu dia soat Popo sikapnya menunjukkan kebalikannya dari kebiasaan, katanya dengan wajah berseri-seri, aku tidak percaya, kalau kau tidak menggunakan kata-kata manis menipu dia, bagaimana dalam suratnya itu sekali-kali mengatakan kau bukanlah seorang pemuda yang licin. Chin Hang tahu bahwa dalam surat IJIE itu pasti menulis kata-kata yang manis terhadap dirinya, maka wajahnya seketika itu menjadi merah sedang hatinya berdebaran, katanya serba salah. Sikap soat Popo waktu itu mirip dengan bakal mertua yang bertemu dengan bakal mantunya, sambil tersayum ia memandang kepada Chin Hang, kemudian bertanya dengan suara lemah lembut, Anak apakah kau suka minum arak Chin Hang merasa berat untuk menjawab, sebab kalau ia mengatakan tidak suka arak, agaknya seperti menipu diri sendiri dan juga seolah-olah membohong pada Subo-nya, tetapi kalau ia kata suka arak juga tidak sesuai dengan keadaannya, benar-benar ia merasa serba salah, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Selagi dalam keadaan demikian, dari kamar tujuh tiba-tiba terdengar suara suhaunya yang berkata, tidak suka arak. Hanya jikalau pada waktu perlu, kadang-kadang juga minum sedikit soat Popo marah katanya dengan suara keras siapa suruh kau banyak-banyak bacot. Tutup mulutmu, It Husian Seng tidak menghiraukan padanya, ia berkata pada Chin Hang sambil menggapai dan tertawa. Anak urusan yang menyangkut persoalan istri, tidak boleh gegabah, kau kemari, suhumu hendak bertanya kepadamu. Chin Hang menyahut dan berjalan menghampiri, soat Popo semakin marah dan katanya dengan suara nyaring, anak kau balik, kau harus tahu. Di dalam dunia ini urusan yang terpenting tidak lebih pada soal istri, Chin Hang berpaling dan tersenyum padanya, untuk menyatakan bahwa saat itu bukan waktunya untuk berbicara soal istrinya, kemudian ia berjalan ke bawah jendela kamar nomor tujuh. Dua tangan It Husian Seng diletakkan di depan jendela, ia berkata sambil menghela nafas, anak suhumu sesungguhnya merasa malu dalam pertandingan itu hanya dapat menyambut sembilan jurus saja, penjelasannya sekarang ini tidak ada waktu untuk menceritakan, Hanya ada satu hal suhumu berada di sini baru tiga hari tetapi aku merasa seperti sudah tiga tahun lamanya. Tahukah kau apa sebabnya jikalau suhu datang agak lambat beberapa waktu lamanya, pasti dapat menyambut sampai sepuluh jurus, menjawab Chin Hang sambil menundukan kepala. It Husian Seng menggelengkan kepala dan tersenyum asam, katanya, mungkin ia benar tetapi suhumu tidak menyesal akan tindakan kali ini, yang ada hanya khawatir, sebab suhumu kini telah melihat tanda-tanda bahwa dalam rimba persilatan sedang terancam bahaya, Chin Hang mendada angkat kepala dan bertanya dengan perasaan terkejut, apakah suhu sudah tahu? Kalau kau bertanya demikian, tentunya kau sendiri sudah mengetahui hal itu, berkata It Husian Seng dengan sikap sungguh-sungguh. Chin Hang lalu menceritakan prihal munculnya partai baru yang menamakan golongan di rimba persilatan, dan apa yang dialami dalam perjalanannya kali ini. Ketika It Husian Seng mendengar penuturan bahwa tokoh terkuat yang menamakan diri Hong kini telah muncul lagi di rimba persilatan, wajahnya berubah seketika, ia segera berpaling dan berkata kepada Ken Sasian di kamar enam. Lo siye, kau dengar atau tidak? Hong sudah muncul lagi Ken Sasian, yang masih bergutetan dengan guci araknya di lubang jendela, mendengar pertanyaan itu lantas menjawab Sambiei tertawa, bagus sekali sebulan berselang ada seorang yang menamakan diri orang berjubah panmas datang kemari menantang pertandingan, dia merupakan orang pertama selama sepuluh tahun yang sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara sampai sepuluh jurus ke atas, waktu itu aku pengemis tua ini sudah dapat menduga bahwa orang itu mungkin dia, Chin Hang terperanjat dan bertanya, Su Hu, siapakah tokoh yang menamakan diri Hong itu? Apakah ada itu orang yang datang kemari menantang pertandingan dan kemudian membebaskan Lem Kek Sin Kun Im liat Hang Net Husian Seng menganggukan kepala katanya, mengenai asalusul Hong itu hari sudah tidak ada waktu untuk menceritakan kepadamu, MPEK IEOE mengetahui lebih banyak daripada suhu tentang diri orang itu, ia berkata sampai di situ, ia berdiam ragu-ragu sejenak kemudian berkata lagi sambil tersenyum, dia pernah mendapat kesulitan besar dari Hong, mungkin dia merasa malu untuk menceritakan, tetapi kau boleh berkata, kepadanya bahwa suhumu, kata kalau hendak mengetahui prihal Hong, sebaiknya minta MPEK IEOE yang menceritakan, lebih tepat kalau kau berkata demikian kepadanya mungkin dia tidak berani tidak menceritakan kepadamu, Ken Sasian dari kamar nomor 6 lantas menyelak sambil tertawa, Fui kau tulok Tian memang paling pandai mensan diwara, justeru kaulah yang merasa malu membuka mulut, sebetulnya urusan seperti itu diberitahukan kepada anak-anak, ada apanya yang harus dibuat malu memang sebetulnya tidak apa-apa, Baikkah saja yang menceritakan kepada muridku bagaimana berkata Rit Husian Seng sambil tertawa Ken Sasian bungkam sekian lama, kemudian berkata sambil tertawa, Hihihi, ini toh tidak ada hubungan dengan urusanku si pengemis tua soat popo dari kamar nomor 8 lantas berseru benar, urusan itu tidak boleh diberitahukan kepada anak-anak yang masih usia terlalu muda ibarat barang muda dipengaruhi oleh keadaan seperti sebuah benda kalau dekat dengan barang yang merah, bila berdekatan menjadi merah, berdekatan dengan warna hitam bisa menjadi hitam, Chin Hang takut membuang waktu, buru-buru bertanya kepada suhunya, Suhu, pangcu dari golongan kalong itu meminjam nama penguasa rumah penjara rimba persilatan telah mengirim surat undangan menipu Suhu berdua datang menantang mengadakan pertandingan, dan di samping itu juga mengutus dua perempuan, perempuan cantik yang dinamakan 12 putri untuk memikat kaum muda dari 12 partai, apakah maksud dan tujuannya perbuatan itu sepasang metode Husian Seng memancarkan sinar tajam, kemudian berkata, mengenai soal meminjam nama mengirim surat undangan ini mudah sekali, itu adalah karena ia takut Suhumu akan mengetahui ia muncul lagi di rimba persilatan, dan ia khawatir bila Suhumu akan minta tokoh-tokoh berbagai artai untuk mengepung dirinya, tentang tindak mengutus 12 putri untuk memikat kaum muda dari 12 partai dewasa ini masih belum diketahui di mana letak maksud tujuannya yang sebenarnya, hanya apabila ia sedang menyusun rencana keji untuk merampas 12 kunci emas. Dengan tindakannya itu merupakan suatu kera yang sangat baik, terkejut hati Chin Hang mendengar ucapan itu, maka ia berkata Suhu, tentang kunciku yang sebuah itu, wajah Husian Seng mendadak berubah tidak memberikan kesempatan Chin Hang bicara lagi, sudah membentak dengan suara keras, kurang ajar Chin Hang terperanjat, tanyanya dengan ketakutan, Suhu, mengapa Suhu Soat Popo dari kamar 8 juga terkejut oleh perubahan yang mendadak itu, tanyanya, hei, tua bangka, ada apa kau berteriak-teriak seperti orang gila Khan Sasian dari kamar 6 turut juga bicara, muridnya mengatakan kunciku yang sebuah itu, dia sudah berteriak. Teriak H.H sebetulnya ada rahasia apa yang tidak boleh diketahui oleh orang luar Ithu Sian Seng berkata dengan suaranya yang sangat marah-marah, dia telah menghilangkan benda yang berikan kepadanya, coba kalian pikir, aku harus marah atau tidakkah sendiri yang gila, ia toh belum mengatakan apa-apa, kau sudah anggap ia menghilangkan barangmu berkata Chau Sa Sian sambil tertawa besar. Ithu Sian Seng tidak menghiraukan kepadanya sepasang matanya menatap wajah Chin Hang, Ia berkata kepadanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga yang hanya dapat didengar olehnya sendiri anak, kamar ke-1 hingga kamar ke-5 didiami oleh iblis kutub utara H.H.H.M.S.U. KIA dan 4 orang cerdik dari timur dan barat. Bagaimanapun kecil suaramu kalau kau menyebutkan kunci liong, sebaiknya menggunakan kata-kata yang samar-samar saja Chin Hang baru sadar, Ia bertanya dengan suara perlahan, Hong itu telah datang kemari menantang mengadakan pertandingan, apakah hanya membebaskan lem keksing pun seorang saja sebetulnya ia masih hendak membebaskan pada iblis kutub utara H.H.M.S.U. KIA dan naga bermata Satu H.H.M.H.I., dua bersaudara si kuya leher panjang, tetapi tiga orang itu meskipun juga tergolong orang-orang jahat yang banyak melakukan kejahatan, tetapi masih mempunyai perasaan sedikit harga diri, mereka menolak maksud baik Hong, katanya mereka hendak berusaha sendiri dalam hati Chin Hang diam-diam mengakui sifat ksatna tiga penjahat itu. Ia pikir hendak menghampiri ke kamar penjara mereka untuk mengenali wajah mereka, tetapi kalau mengingat waktunya tidak banyak, lantas membatalkan maksudnya itu, ia alihkan pembicaraannya dan bertanya kepada Suhu-nya. Suhu, dalam surat Suhu ada kata ingin menceritakan asal-usul diri Tecu apakah sekarang Suhu sudah bersedia menceritakan. Sanit Husian Seng menganggukan kepala, lalu menghela nafas perlahan, dan berkata dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara dalam telinga ya, tetapi sebaiknya kau jangan terlalu girang dahulu, sebab Suhumu dahulu pernah kata bahwa kau telah kupungut dari tepi sungai, sebetulnya itu tidak salah terlalu banyak dan apa yang Suhumu tahu yang dapat memberitahukan kepadamu, juga lebih jauh banyak dari itu. Kejadian itu adalah pada hari waktu petang pada 18 tahun berselang, Suhu baru pulang menengok sahabatnya di Lemhei, waktu itu ku naik perahu dan selagi melalui sungai Chiang Tengkeng waktu itu angin meniup kencang, air rombak menggulung tinggi, perahu yang kutumpangi itu dikemudikan oleh seorang tua, di dalam perahu itu seluruhnya ada tujuh penumpang, termasuk seorang nyonya muda berusia kira-kira 18 tahun eroknya, ialahkah sendiri nyonya muda itu parasnya cantik sekali, tapi sikapnya seperti dipengaruhi oleh kedukaan, di atasnya memakai ikat kepala kain sutra warna hijau, badannya mengenakan pakaian tipis warna hijau muda, di depan dadanya bagian kiri disulam dengan setangkai bunga, dari gerik-geriknya. Suhumu dapat lihat bahwa dia adalah seorang nyonya yang memiliki kepandaya ilmu silat. Malam itu udara dingin, angin meniup kencang, kau yang berada dalam gendongan terus menangis tidak berhentinya, sehingga menarik semua perhatian penumpang di dalam perahu itu ia nampaknya sangat malu, mungkin baru pertama kali ia menjadi ibu kecuali mendekat kau erat-erat terhadap kau yang menangis itu rupa-rupanya tidak berdekat, daya sama sekali juga menarik simpatik banyak orang waktu itu dalam hati suhumu lantas timbul perasaan curiga sebab dari suara tangisanmu dapat diduga bahwa waktu itu usiamu belum cukup satu bulan, seorang ibu yang masih begitu muda belia, dengan menggendong anak oroknya yang belum cukup satu bulan melakukan perjalanan di luar dengan menempuh hawa dingin dan angin kencang, untuk apakah sebenarnya titik pertanyaan ini, kalau hanya berdasarkan duga-dugaan saja sesungguhnya tidak dapat jawaban yang betul, tetapi waktu itu, suhumu yang sedang menghadapi persoalan itu hanya merasa tertarik dan timbul pertanyaan itu saja, tidak terpikir terlalu jauh, dengan sebetulnya. Itu bukanlah suatu urusan yang perlu menggunakan banyak pikiran. Ketika perjalanan perahu itu menempuh jarak dua per tiga, terjadilah suatu hal yang tidak terduga-duga waktu itu suhumu duduk di bagian kiri dalam perahu itu menghadap ke belakang, sedang memikirkan perjalanan suhu dari lemhe dengan tiba-tiba tempat di belakang suhumu terjadilah goncangan hebat, seolah-olah mengalami kejadian apa-apa, kemudian disusul oleh suara nyaring, dan perahu itu sesaat lantas terbalik ke kanan, sesaat kemudian suara jeritan minta tolong terdengar di mana-mana sewaktu perahu itu terbalik suhumu sudah menggunakan kesempatan untuk lompat ke tengah udara, ketika melayang turun kembali perahu itu sudah terbalik hingga pantatnya yang berada di atas. Sedangkan tukang perahu bersama enam penumpangnya sudah terdampar oleh air rombak sejauh tiga-empat tombak, di antaranya terdapat ibumu yang masih menggendong kau, pernah sekali lompat ke permukaan air, sayang mungkin ia baru melahirkan belum lama sehingga keadaannya masih lemah. Atau kepandayan ilmu silatnya belum mencapai setarap suhumu lompat keluar beberapa kaki dari permukaan sungai, kemudian terjatuh lagi dan tenggelam. Suhumu segera melayang ke tempatnya, sesaat suhumu masih berhasil menyambar dirimu dari tangannya, lalu melayang kembali ke perahu yang sudah terbalik, suhumu masih mendengar ucapan ibumu yang mengatakan, dia adalah Chin Hong, kemudian orangnya tenggelam dan tidak muncul kembali kemudian, suhumu telah memondong kau berdiri di atas perahu yang sudah terbalik, dengan mengikuti arah mengalirnya perahu itu terus menepi, barulah suhumu lompat dari atas perahu. Malam itu juga dengan menggendong, suhumu menuju kembali ke kota Heng Chiu di mana suhumu berdiam, ketika suhumu memandikan kau, telah terdapat di lehermu ada tergantung rantai emas dengan sebuah kunci emas yang berukiran huruf liong dan ini, Chin Hong yang mendengar sampai di situ mengangkat mukanya yang sudah penuh dengan air mata, kemudian berkata, tunggu sebentar, suhumu, dengan kira bagaimana perahu itu bisa terbalik, ouu itu disebabkan oleh benturan dari sebatang pohon besar yang terdorong oleh hombak waktu itu karena cuaca sangat gelap sedang suhumu juga menghadap ke belakang, sehingga semua tidak ada yang melihat, berkata Rithu Sian Seng. Mengapa dengan tiba-tiba bisa terbentur dengan sebatang pohon besar siapa tahu, tetapi kau juga tidak perlu curiga itu adalah perbuatan orang yang disengaja sebab waktu itu keadaan dekat situ tidak terdapat perahu lain, sungai itu cukup luas. Tidak mungkin ada orang yang sengaja menghanyutkan pohon itu untuk mencelakakan orang kemudian bagaimana dengan nasib ibuku, hari kedua pagi-pagi sekali, suhumu kembali lagi ke sungai untuk mencari dan mencari keterangan, tetapi tidak mendapat berita apa-apa bahkan jikalau bukan suhumu yang menceritakan penduduk di sekitar itu masih belum tahu jikalau tadi malam di tengah sungai terjadi peristiwa terbaliknya perahu itu apakah suhumu anggap bahwa ibu sudah tenggelam dan binasa di dasar sungai di dalam keadaan demikian, apabila masih bisa tertolong, benar-benar merupakan suatu kejadian gaib, air metu cinhang mengalir semakin deras, katanya, suhumu ceritakanlah selanjutnya. Rithu Sian Seng berdiam sekian lama, kemudian menghela nafas panjang, dan kembali dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga dan melanjutkan penuturannya, meskipun suhumu tidak berhasil menemukan ibumu, tetapi oleh karena kunci emas ukiran huruf liong yang tergantung di lehermu itu, maka saat itu aku dapat memastikan bahwa kau ada hubungannya besar dengan orang golongan Oaye Sanpeil tentang kunci emas berukiran huruf liong itu kau barangkali sudah tahu bahwa kunci itu adalah salah satu dari 12 kunci emas yang digunakan untuk membuka kotak wasiat batu glok. Malam itu sahumu sudah dengar bahwa Nona Hyo sudah menceritakan sedikit kepadamu, sekarang suhumu hendak beritahukan lebih dahulu kepadamu, kemudian akan suhu cintakan lagi hal. Hal yang mengenai kepergian suhumu ke gunung Oaye San untuk mencari ayahmu. Jauh pada 100 tahun lebih berselang di dalam rimba persilatan ada seorang yang bernama Tia Tian Bin yang bergelar Tai Tek Sian Ong, dia dengan berbekal kepandayan keturunan dari Tatmo Chowisumasuk ke daerah Tionggoan, pada masa itu ia merupakan seorang jago terkuat tanpa tandingan, seorang diri ia memiliki 12 macam kepandayan ampuh, ilmu-ilmu itu terdiri dari ilmu pedang, golok, senjata yang berbentuk alat tulis, kipas, tinju dari tangan, meringankan tubuh, kekuatan tenaga dalam, senjata rahasia, iimu menyedot hawa, ilmu bikin mabuk lawannya dengan tiupan seruling dan lain-lain, semuanya merupakan ilmu yang tidak ada taranya Tai Tek Sian Ong ini, dalam hidupnya boleh dikata tak ada apa. Apa yang patut diceritakan, sebab kepandayan ilmu silatnya terlalu tinggi, orang-orang rimba persilatan baik golongan hitam maupun gologan putih, semua tak luk sehingga tiada seorang yang berani menghadapinya. Dengan demikianlah ia telah melewati hidupnya dengan tenang sampai berusia 109 tahun ketika ia menutup meta hingga tahun ini baru 32 tahun. Tetapi pada waktu ia hendak menutup meta, ia telah melakukan suatu pekerjaan yang menggemparkan rimba persilatan, urusan, menurut pandangan suhumu, kecuali ada lain maksud, jikalau tidak, sedikit banyak agak tidak masuk di akal entah ia mendapat ilam dari mana, pada waktu ia telah mengundang dalam waktu bersamaan kepada pemimpin-pemimpin atau ketua partai rimba persilatan, katanya hendak membuat orang tetap awet muda, setiap ketua atau pemimpin partai diwajibkan untuk mencari sejenis daun atau barang-barang yang sangat manjur untuk bahan obat, ia kata pelawet muda itu setelah berhasil diciptakan, barang siapa yang makan satu butir, bisa tetap awet muda. Tentang ini, ia harus menjadikan 1-12 jenis barang-barang mustika itu di dalam satu kuali, mungkin bisa menimbulkan khasiat yang tak diduga-duga, tetapi menurut dugaan suhumu ia berbuat demikian, maksud utama bukanlah pada pelawet muda itu, melainkan dengan suatu pengharapan supaya bekerjasama mencari 12 ketua atau pemimpin partai itu dapat dimanfaatkan, supaya mereka menghentikan usahanya untuk saling berkuasa sebab waktu itu 12 partai itu sedang hebat bertengkar, hampir saja menimbulkan bencana besar di dalam rimba persilatan di luar dugaannya, 12 pemimpin atau ketua partai menerima baik permintaan, bahkan di dalam waktu 5 tahun mereka masing-masing telah menemukan barang-barang gaib. Demikianlah Tai Pek Sian Ong bersama 12 ketua partai itu telah menggodok 12 jenis bahan obat duaan mustika itu, kemudian ia membuatnya semacam kotak yang dinamakan kotak wasiat yang terbuat dari batu glok digunakan untuk tempat pel tersebut, oleh karena ia kata bahwa pel itu harus direndam dalam dasar telaga sekian lama, 12 tahun kemudian baru boleh diambil untuk digunakan. Hal ini mungkin benar, tetapi juga mungkin bohong, hendaknya maksud ia berbuat demikian, sebagian besar ialah hendak mengendalikan 12 ketua partai itu jangan sampai bertengkar lagi, supaya mereka hidup damai selama 12 tahun, sudah tentu untuk dapat mengendalikan seluruhnya para ketua partai itu dengan hanya satu benda yang berupa kotak wasiat, sesungguhnya tidak mudah, maka ia membuat itu demikian rupa, kotak itu diperlengkapi dengan 12 lubang kunci dengan 12 anak kuncinya, anak kunci itu harus dimasukkan dalam waktu bersamaan kepada lubang. kuncinya baru bisa dibuka, jikalau tidak kotak itu bisa meledak dan pel yang di dalamnya juga menjadi hancur lebur pada waktu pembuatan 12 pelawet muda itu selesai, ia memberikan kepada 12 ketua partai itu masing dua satu anak kunci, kemudian ia bersama kotaknya itu tenggelam di dasar telaga, di mana ia ada membuat satu kamar batu yang khusus untuk tempat tinggalnya, selama ini ia belum pernah keluar lagi. Kabarnya waktu itu ia sudah tahu bahwa batas umurnya sudah sampai maka ia telah mengubur dirinya di dalam dasar telaga. Tetapi kemudian hari lian intai su dari siau limpeh pernah menceritakan kepada suhumu bahwa tai teksian ong berbuat demikian ini, ada maksud untuk menjadikan pel itu di dasarnya telaga. Urusan ini pada 12 tahun kemudian setelah pel itu selesai, hanya diketahui oleh 12 ketua partai, dan ketika 12 ketua partai itu berjanji hendak mengambil kotak wasiatnya pada waktu itu ketua partai OEY San, Suma San telah mati dengan mendadak, berita itu barulah tersiar di kalangan Kango disebabkan lantaran pertengkaran antara dalam sendiri, keadaan yang sebenarnya tiada orang yang tahu, semua hanya tahu, kematiannya juga membawa hilangnya kunci emas berukiran leong yang ada pada dirinya oleh karena hilangnya anak kunci berukiran huruf leong itu, dengan sendirinya kotak wasiat itu tidak dapat dibuka, para tokoh kuat dari 12 partai terpaksa menunggu di tengah telaga tai. Pek di samping itu juga mengutus anak buah lainnya untuk mencari anak tai Pek Sian Ong yang bernama Kiat Hian yang mempunyai julukan orang gelandangan supaya pulang kembali untuk menyelesaikan urusan itu, katanya hanya dia yang dapat membuka kotak wasiat itu tanpa pertolongan 12 anak kunci emas. Orang gelandangan itu di masa muda sudah berhasil mendapat seluruh kepandayan ilmu silatayahnya, tetapi ketika ia mengalami kegagalan dalam asmara telah membawa perubahan demikian pada jiwanya ia berubah demikian sedih, sehingga pergi mengembara, sudah 30 tahun lamanya tidak pernah muncul di rimba persilatan apabila ia sekarang masih hidup, barangkali juga sudah merupakan seorang kakek yang usianya sudah 90 tahun. Itulah gambaran mengenai kotak wasiat dan 12 anak kunci emas, Sekarang suhumu akan menceritakan tentang kepergiannya ke gunung Oeyesan untuk mencari ayahmu. Tahu bahwa anak kunci emas yang berukiran huruf lyong itu sebetulnya adalah yang dipegang oleh ketua partai Oeyesan Sumasan, dua tahun setelah ia meninggal dunia, anak kunci itu dengan tiba-tiba terdapat di badanmu, di sini dapat diketahui bahwa ibumu dengan partai Oeyesan pasti ada hubungan erat, tidak peduli hak upungan itu baik ataukah cahat. Chin Hang yang mendengar sampai di sini lantas angkat muka dan menyela, suhu dengan care bagaimana suhu tahu bahwa anak kunci tecu itu adalah salah satu dari di antara anak kunci yang lain itu. Sudit Huxian Seng tersenyum, ia masih tetap dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga untuk menjawab, suhu dengan lian intaisu dari Xiaoling ada hubungan baik. Ia pernah memperlihatkan anak kuncinya yang berukiran huruf hau atau macan, meskipun bentuknya berbeda, tapi besar kecilnya serupa, bahkan, belum pernah ia orang menggunakan anak kunci yang terbuat dari emas, apakah ini dapat dikatakan suatu hal yang kebetulan Chin Hang dengan jari tangannya di atas dinding tembok rumah penjara itu memecahkan tulisan yang berbunyi. Penguasa rumah penjara Rimba Persilayan, kemudian berkata dengan suara pelahan, kabarnya dia juga mempunyai sebuah, bagaimana mengenai soal ini? Yedhu Sian Seng tersenyum kemudian berkata itu pasti palsu Chin Hang menganggukan kepalanya dan berkata, harap suhu ceritakan lagi, selagi Yedhu Sian Seng hendak melanjutkan ceritanya, dari lembah bagian masuk tiba-tiba terdengar suara terompet tiga kali, suatu tanda untuk memberitahukan bahwa waktunya sudah sampai bagi orang-orang yang datang menengok ke dalam penjara. Chin Hang terperanjat mendengar suara itu dan berkata dengan perasaan tegang, suhu, waktunya sudah sampai, lalu bagaimana Yedhu Sian Seng miringkan kepala memandang ke bagian masuk itu, tiba-tiba alisnya berdiri dan berkata, hem, ia datang ada keperluan apa? Chin Hang berpaling, tampak Tai Giamong yang tadi membawa ia ke kamar itu, saat itu sedang lari mendatangi melalui jalanan kecil bagaikan anak tangga itu, katanya dengan suara nyaring, Chin Hang, lo ucu hendak bertemu denganmu, lekas kesana Chin Hang mendengar bahwa penguasa rumah penjara hendak bertemu dengan dirinya tidak dapat menduga apa sebabnya, dalam hati merasa terkejut dan bingung, maka lalu berpaling dan bertanya kepada suhunya, suhu, ada urusan apa penguasa rumah penjara hendak bertemu dengan tecu? It Hu Sian Seng mengerutkan alis kemudian berkata dengan perasaan heran, heh, ini benar-benar aneh, Kian Sian yang saat itu masih belum berhasil memasukkan guci araknya dari mulut jendela, ketika mendengar bahwa penguasa rumah penjara hendak bertemu dengan Chin Hang, mendadak merasa girang sekali, katanya dengan suaranya yang nyaring, bagus sekali anak muda kau lekas pergi sekalian, tolongkah sampaikan protesku, asal ia suka mengiring orang untuk memasukkan guci arakku ini ke dalam kamar tawananku, aku pengemis tua rela untuk melepaskan hakku untuk menantang sekali lagi lah si Ye, apakah setiap kali hendak menemui arak anak yang datang menengok ke dalam penjaranya bertanya Rit Hu Sian Seng? Tidak, ini adalah untuk yang pertama kalinya, mungkin dia menaksir kepada muridmu berkata Kian Sian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pada waktu itu, orang yang disebut Tai Giamong itu sudah tiba di bawah jendela kamar nomor delapan, ia menggapai dan berkata kepada Chin Hang, Chin Hang, lewucu benda bertemu denganmu, lekas ikut aku Chin Hang masih berdiri di tempatnya, tanyanya dengan nada suara dingin ini ada urusan apa lewucu kalian hendak bertemu denganku hal ini bagaimana aku tahu, bagaimanapun juga lewucu tidak akan menyusahkan kau berkata Tai Giamong sambil menggelengkan kepala. Chin Hang berpikir-pikir dahulu sejenak kemudian berkata, sambil menganggukan kepala, baik, aku boleh pergi melihat dia, hanya aku masih ada banyak urusan. Hendak berbicara dengan Suhau, kau harus memberikan lagi sedikit waktu kepada ku Tai Giamong saat itu memperlihatkan sikapnya yang tidak senang, berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala ini tidak boleh, aku si tua bangka ini bertugas mengurus pekerjaan ini sudah ada 10 tahun lamanya, belum pernah memberi kelonggaran untuk memperpanjang waktu kepada anak-anak yang datang menengok, urusan ini tidak boleh ada pengecualian. Chin Hang mengira bahwa dia hendak minta uang sogok maka lalu berkata dengan perasaan cemas, tolonglah bantu aku satu kali saja, dalam sakuku sebetulnya sudah tidak ada apa-apa, di lain kali kalau aku datang lagi ku sekalian akan ku berikan kepadamu Tai Giamong sesaat tampak tercengang. Mengedip-ngedipkan matanya dan bertanya dengan perasaan heran, apakah katamu dari sikap orang bermuka hitam itu, Chin Hang tahu bahwa orang ini agaknya belum tahu perbuatan nyeleweng tiat O.S. Yan Seng dan penjaga-penjaga kamar tahanan yang melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang datang menengok, maka ia buru dua merubah bicaranya, katanya, bukan apa-apa, asal kau memberikan sedikit waktu lagi kepadaku, aku pasti tidak akan melupakan B.U.D.mu, tidak bisa, aku tak berhak sebagai orang yang beruasa di sini, kalau mau, sebentar kau coba minta kepada Lao Wichu sendiri, Chin Hang pikir itu memang benar, maka lalu berpaling dan memberi hormat kepada suhunya seraya berkata, Su Hu, T.E. Chu coba pergi minta kepada Lao Wichu supaya diperpanjang waktunya, jika Lao tidak diperbolehkan olehnya T.E. Chu juga tidak akan berbicara dengannya, Rit H.S. Yan Seng menganggukan kepala sambil tersenyum, kemudian berkata, baik, kau bicarakan boleh saja, tetapi tidak boleh minta Chin Hang menerima baik, lalu minta diri kepada K.A.S. Yan dan Subo-nya, K.A.S. Yan berulang dua memesan supaya jangan lupa untuk menyampaikan protesnya, sedang K.A.S. Yan soat popo saat itu berubah demikian lemah lembut sikapnya, dengan wajah yang berseri-seri ia berkata, anak ji kalau kau tidak bisa kembali lagi, jangan lupa beritahukan kepada Injie sepatah kata, katakan bahwa aku tidak menentang, hanya segala. Galanya baru berjaga hati-hati Chin Hang yang sebetulnya sudah mengikuti Tai Giamong berjalan, mendengar ucapan itu tercengang, ia berhenti dan berpaling, kemudian bertanya dengan perasaan heran, Subo, apa kata Subo tadi soat popo memperlihatkan senyumnya yang misteri, katanya, hanya sepatah kata itu saja, kau sampaikan kepadanya begitu saja sudah cukup Chin Hang menyahutoh, karena takut akan apa, ia lantas mengulangi ucapan soat popo sekali lagi, kemudian bertanya begitu kah bunyinya soat popo tertawa terbahak-bahak, ia menganggukan kepala berulang-ulang seraya berkata, benar-benar hanya itu saja Chin Hang tidak tahu di antara Injie dan suhunya itu sedang main sandiwara apa, tetapi ia tidak berani banyak tanya, terpaksa menerima baik pesan Subonya. Kemudian berdiri dan berjalan mengikuti Tai Giamong dengan perasaan terheran-heran. Tai Giamong membawa ia kembali ke bawah pintu besi bagian masuk lembah itu, memerintahkan tukang jaga pintu supaya membuka pintu besinya, ia menaiki tangga jalan, tangga batu itu setiap dua langkah membelok satu kali terus naik ke atas, jalanan itu ditaksir kira dua ada lima puluh potong tikungan, barulah memasuki ke sebuah ruangan tamu yang luas dan memasuki ke sebuah ruangan tamu yang mewah. Ruangan tamu itu seluruhnya terdiri dari dinding tembok batu pualem hingga memancarkan sinarnya yang berkilauan, di atasnya dipanjang sebuah pelita besar, perabot rumah tangga yang terdapat di ruangan tamu ini seluruhnya terbuat dari bahan kayu kelas satu, di samping itu juga terdapat banyak sekali barang-barang antik tidak ketinggalan lukisan-lukisan dari pelukis ternama. Di bagian seberang ruangan tamu dibuka sebuah lubang jendela berbentuk hati, di luar jendela menghadap kelembah, tujuh senar besi besar terpanjang itu tampak di lain seberang, bentuknya mirip sekali dengan senar dari alat musik. Pada saat itu di samping sebuah meja persegi dalam ruangan tamu, duduk seorang muda berpakaian pelajar, ketika melihat Tai Giamong bersama Chin Hong berjalan masuk, di wajahnya dengan tiba-tiba menunjukkan sikap terkejut, kemudian bangkit dan berseru kepada Chin Hong, aaa kau bukan kasih pelukis tangan Dewa Chin Chai Chu, dalam hati Chin Hong tampak terkejut, ia angkat kepala dan mengamat-amati pemuda itu sejenak, ia merasa bahwa wajah pemuda itu seperti pernah dikenalnya, tetapi ia sudah tidak ingat lagi, saat itu ia lalu menjurah kepadanya dan berkata, maaf, aku lupa, saudara ini. Pemuda itu buru-buru membalas memberi hormat seraya berkata, namaku yang rendah Lisha O Cheng dari Chiyang, dua tahun berselang pernah pergi ke kota Heng Chiu untuk menjumpai kota Ijin dalam perjamuan itu telah pernah melihat saudara Chin apakah saudara Chin sedikitpun sudah tidak ingat lagi Chin Hong, kini baru ingat memang ada kejadian itu, maka ia lalu memberi hormat lagi seraya berkata, oh, kiranya adalah saudara Li, maafkan Xiao Teh yang terlupa, tetapi entah dengan bagaimana saudara Li, hari ini juga berada di sini mukali Xiao Cheng sedikit merah, ia berkata sambil tersenyum, saudara Chin belum tahu, bahwa Tuan Rumah di sini minta melukiskan sebuah gambar orang, ayah telah menerima baik, tetapi Xiao Teh tidak berdaya. Terpaksa datang untuk mencoba, kini dengan adanya saudara Chin di sini, maka Xiao Teh juga tidak berani lancang lagi. Chin Hong buru-buru memberi hormat seraya berkata, bagaimana saudara Li berkata demikian, kiranya ruangan lukisan Xiang Kou Hian adalah ayah saudara yang membangun, Xiao Teh tadi malam masih datang ke tokomu untuk membeli kertas dan sedikit alat tulis Li Xiao Cheng baru hendak minta maaf, pintu samping ruangan tamu tampak berkelebat sesosok bayangan orang yang mengenakan kerudung muka sutra hitam, perlahan-lahan berjalan keluar orang yang menggunakan kerudung muka sutra hitam itu, adalah orang yang juga menjadi penguasa rumah penjara rimba persilatan yang tadi pernah unjuk muka di lubang jendela di kamar batu. Chin Hong mengawasi padanya sambil menahan nafas, dalam hati merasa terkejut, heran dan dan bingung, ia tadi. Baru melihat bagian kepalanya saja, sudah tentu tidak dapat membedakan kelakuannya, tetapi sekarang setelah berdiri berhadapan, juga masih belum dapat tahu benar ia itu pria atau wanita, hanya dalam perasaannya menduga-duga ia seperti orang pertengahan umur, sikapnya seperti seorang lelaki, tetapi sepasang metu yang bening jeli yang tertampak dari dua lubang kain kerudungnya, kelihatannya mirip seperti wanita, seperti wanita yang dulu pernah unjuk diri di rumah makan kota Teng Chiu sehingga memimbulkan perasaan orang seperti seorang banci. Apa yang berlainan, ialah perempuan yang dahulu unjuk muka di rumah makan, sepasang matanya yang genit, sedang sepasang metu orang di hadapannya itu sedikit pun tidak mengandung sifat genit, bahkan penuh kesedihan seolah-olah dalam hatinya sedang dirundung oleh kedukaan. Ia berjalan ke hadapan Chin Hong, memandangnya sejenak kemudian berpaling dan bertanya kepada Li Xiaocheng, tadi apa kau kata, pelukis tangan Dewa Chin Chai Chiu Li Xiaocheng dikejutkan oleh kerudung muka orang itu, dengan sikap gugup ia memberi hormat dan menjawab dia, ilmu surat dan kepandaian melukis Chin Chai Chiu sangat terkenal di daerah Kanglem, bunga serungi, sangat terkenal sebagai lukisan yang sangat berbahaya, penguasa rumah penjara itu hanya menyahut hem, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, ia menganggukan kepalanya. Kemudian bertanya lagi apakah hanya pandai melukis bunga seruni saja Li Xiaocheng nampak ragu dua sejenak kemudian menjawab tidak memandang alam atau gambar orang atau binatang semuanya pandai, hanya yang paling mahir. Iyalah melukis bunga seruni itu, maka semua orang memberikan julukan padanya pelukis seruni tangan Dewa penguasa rumah penjara itu berdiam berpikir lama, perlahan-lahan baru membuka matanya dan bertanya, jikalau ia melukis wajah orang bagaimana jika dibandingkan dengankah sendiri wajah Li Xiaocheng menunjukkan perasaan yang tidak enak. Jawabnya sambil tertawa, ilmu kepandaian melukis cintai hiap tidak ada orang yang dapat menandingi, bagaimana aku yang tidak berguna ini dapat dibandingkan dengan dia. Penguasa rumah penjara menganggukan kepala dan berdiam lagi sejenak kemudian berpaling ke arah Tai Giamong yang berdiri di samping, dan bertanya sambil menunjuk Li Xiaocheng. Tadi dari Gu Hai kata harus diberikan upah berapa kepadanya sudah dibicarakan matang akan diberi upah 300 ciluang perak, jikalau lukisannya bagus sudah tentu boleh ditambah lagi sedikit, kata Tai Giamong dengan sikap yang sangat menghormat sambil melukiskan kedua tangannya. Kalau begitu sekarang kau pergi ambil 300 ciluang perak dan berikan padanya, lantas putus Gu Khoai antar dia pulang lagi berkata penguasa rumah penjara sambil mengulapkan kedua tangannya. Chin Hong setelah mendengar ucapan Li Xiaocheng bahwa lukisannya sendiri jauh lebih baik daripadanya, penguasa rumah penjara lantas tidak mau minta Li Xiaocheng untuk melukis meskipun upahnya diberi penuh, tapi tindakan itu bagaimanapun juga tidak enak bagi Li Xiaocheng. Ceng, maka saat itu Tai Giamong pergi membawa Li Xiaocheng, ia buru-buru membuka mulut dan berkata, tunggu dulu, aku belum menerima permintaanmu untuk melukis gambar kau. Jangan suruh saudara Li pulang dahulu. Penguasa rumah penjara lambat sambil berpaling dan memandang padanya, lalu berkata, kau bisa, hal itu aku tahu Chin Hong mendengar ucapan penguasa rumah penjara yang penuh keyakinan, saat ini merasa seperti harga dirinya terhina, maka dalam hati timbul hawa marah, katanya sambil tertawa dingin, tidak meskipun aku bisa, tapi aku tidak akan melukis untukmu. Penguasa rumah penjara itu tidak menjadi gusar olehnya ucapan kasar Chin Hong, sebaliknya malah berkata dengan suara yang sabar sekali, mengapa? Kita toh tidak ada permusuhan apa-apa, apalagi aku juga bisa memberikan upah padamu atas jari payahmu, atau kalau kau menghendaki, dengan syarat-syarat kau juga boleh ditukar untuk melukiskan gambar, betul tidak hem kau telah menawan suhuku dalam penjara, apakah ini bukan merupakan suatu tindakan yang mengandung permusuhan berkata Chin Hong yang masih marah. Hal itu bagaimana bisa dihitung permusuhan dalam rumah penjara ini? Sekarang ada tawanan seluruhnya berjumlah 104 orang, tidak ada satupun yang pernah kupaksa untuk datang menantang padaku, siapa yang suka datang kemari menantang pertandingan, ia harus. Menurut peraturan yang ditetapkan, jikalau tak perlu ia datang dan bertanding, berkata penguasa rumah penjara sambil tertawa gelicin Hang pikir ucapan itu memang benar maka saat itu ia sendiri bahkan yang tidak dapat membantah, tapi ia masih tidak mau menyerah begitu saja, katanya. Siapa suruh kau mengadakan peraturan yang tidak baik ini, penguasa rumah penjara itu seolah-olah mendengar ucapan yang keluar dari mulut anak dua maka sesaat itu lantas mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya itu nyaring dan merdu kedengarannya, memiliki sifat-sifat lelaki, juga mengandung sifat es suara wanita, sehingga menambah misterinya orang itu. Chin Hang sendiri juga merasa bahwa ucapannya tadi sesungguhnya seperti sikap anak-anak maka sesaat itu wajahnya menjadi merah, karena merasa malu, akhirnya menjadi menjerah, katanya dengan suara keras, mengapa tertawa? Kau ini sebetulnya laki-laki atau perempuan penguasa rumah penjara memerintahkan Tai Giamong bawa pergi Lisia O Cheng, setelah mereka berlalu, barulah menjawab Sambiei tertawa, kalau kau ingin tahu aku ini siapa, hanya satu kera, itu adalah menantang bertanding kepadaku, siapa yang dapat menandingi kepandaianku dengan berakhir seri atau dapat mengalahkan diriku, aku bisa menerima segala permintaannya dan apa yang ingin diketahuinya, apakah kau sanggup Chin Hang menggigit bibir, dengan suara tegas yang menjawab, bisa satu hari kelak aku pasti dapat mengalahkan kau. Penguasa rumah penjara itu agaknya mengakui keberanian pemuda itu, ia mengangguk-anggukan kepala dan berkata sambil tertawa, itu bagus, hanya ini ada soal belakangan sekarang, kita bicara dulu urusan kita yang sekarang, apabila aku minta kau melukiskan sebuah gambar orang, kau menghendaki syarat apa. Chin Hang sebetulnya juga masih ingin berdiam beberapa waktu lamanya di dalam rumah penjara ini, supaya bisa minta keterangan kepada Su Hongya tentang riwayat diri sendiri, tadi kalau ia tidak menerima baik permintaan penguasa rumah penjara, disebabkan karena tidak suka merebut pekerjaan Lisia O Cheng. Dan sekarang Lisia O Cheng sudah dipulangkan, lagi pula penguasa rumah penjara memberikan kesempatan baginya untuk mengajukan syarat sebagai imbalan lukisannya, ini justeru yang dikehendaki olehnya. Maka ia lantas menjawab sambil tertawa, baik, pertama, aku masih hendak berbicara dengan Su Hoku, tidak menunggu habis ucapan Chin Hang, penguasa rumah penjara sudah memotong ucapannya sambil menganggukan kepala tidak menjadi soal, di pagi bari boleh kau melukis, di siang bari kau boleh berjalan sesukamu di dalam penjara, ada apa lagi Chin Hang sungguh tidak menduga bahwa penguasa rumah penjara itu menerima baik permintaannya begitu mudah, perasaan heran timbul dalam hatinya, ia berkata lagi kedua, bolehkah Tron membebaskan Su Hoku, Su Bo dan Kian Sasian? Ini tidak boleh, mereka juga pasti tidak suka menjawab penguasa rumah penjara sambil menggelengkan kepala. Chin Hang juga tahu bahwa Su Hoku dan Su Bo dan Kian Sasian kebanyakan tidak suka dibebaskan oleh caranya itu, maka ia juga tidak mengukui permintaannya, katanya pula, kalau begitu, Kian Sasian sekarang ini mendapat kiriman seguci arak dari muridnya.